Sejumlah jemaat tempat ibadah Tridharma atau TITD Hui Ingkyong Madiun mulai mempersiapkan perayaan Implek 2021 atau 2573 Kongzili. Mereka membersihkan sekitar 100 rumpang alias patung dewa dan 21 altar. Tempat ibadah Tridharma atau TITD Hui Ingkyong Kota Madiun bersiap menyambut perayaan Implek 2021 atau 2573 Kongzili. Sejumlah jemaat membersihkan 100 rumpang alias patung dewa dan 21 altar yang ada di Klenteng yang berlokasi di Jalan House Cokro Aminoto, Kota Madiun. Meski tidak menggelar perayaan Implek dikarenakan masih dalam suasana pandemi COVID-19, bersih-bersih tetap menjauh dikeharusan. Iwan Budiato, Ketua TITD Hui Ingkyong Kota Madiun jelaskan, kegiatan Implek tahun ini seperti dua tahun sebelumnya karena masih kondisi pandemi COVID-19. Untuk kegiatan doa bersama pada malam Jelang Implek dilaksanakan pada 10 malam, sementara tidak ada perayaan yang mengundang keramaian. Kegiatan yaitu sembahyang bersama pada tanggal 31 Januari 2022 jam 10 malam, yang mana sebelumnya kan biasanya jam 00.00 sebetulnya. Tapi berhubung ini masih suasana pandemi, jadi seperti tahun kemarin jam 10.00. Dan besoknya tepat satu Februari atau satu janggwe Implek itu di tempat ibadah. Tidak ada pergiatan upadara, tapi para umat simpatisan dipersilahkan sembahyang secara ibadah masing-masing. Dengan perayaan Implek 2.573 Kongzili ini, umat Tionghoa berharap kondisi pandemi COVID-19 semakin terkendali dan ekonomi masyarakat bisa kembali normal. Griswanto, JTV, Madiun